Jadikan ridha Allah sebagai tujuan akhir. Jadikan ridha Allah sebagai tujuan utama. Harga dirinya, nama besarnya, nama baiknya, jabatannya, sudah tak ada apa-apanya. Dia akan korbankan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Idealisme, habis minggir. Kecerdasan intelektualmu, minggir. Kalau ini bisa dipakai, ini bisa dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah, aku rila ya Allah. Ngeri ayat ini. Karena kemarin judulnya cinta Rasul, Mahabatullah, Mahabatul Rasul, ilmu apa yang saya dapat? Mahabat, kecintaan itu tidak akan bisa diucapkan. Kecintaan itu hanya bisa ditunjukkan dengan pengorbanan. Itu intisari dari roadshow sekian panjang. Jadi kayak puzzle. Poin pentingnya cuma satu, berkorbanlah. Dan saya mentadaburi ke diri saya, banyak pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin besar. Itu justru berfikirnya, ini kemaslahatan personal atau kemaslahatan lebih besar? Dan saya hari ini, mau tidak mau, suka tak suka, harus memikirkan kemaslahatan yang lebih besar. Nafsu saya ada, saya ini manusia biasa. Apa rasanya ketika Andung kena tanya, ayah kok pergi lagi, baru gak sampai rumah? Hah? Apa rasanya? Eh, jawab kita-kita. Kau kira nyaman ke? Kau mau gantikan aku? Gantikan lah. Aku mau, gak diponti anak terus. Nanti orang ngomong, Kiai itu jangan keluar-keluar terus. Kiai itu harus sering-sering dipondok. Nah, tanya sama dia. Apa rasanya? Sampar-sampar terus. Mantap. Ganti wallpaper langsung. Kok pipit yang jadi wallpapernya? Iya, Kiai sekian hari gak ketemu. Oh, pandai rindu gak yang tiap sama istri. Ada kemaslahatan yang lebih besar. Andung lihat safar-safar saya. Ada safar yang saya ceritakan, ada safar yang tidak saya ceritakan. Karena bagi saya, tidak semua ruang itu harus dipublikasi. Hari ini orang campur antara privacy dengan publikasi. Bercampur aduk, gak bisa dan mereka memfilter, Ustaz, mana yang harus di-instastorykan, mana yang gak perlu. Saya udah susun jadwal. Dah, oke. Kayaknya bagus udah jadwal ini. Tanya sama anak-anak SKK tuh. Jadwal siapa yang paling sering berubah? Apa yang sedang dipikirkan? Kemaslahatan yang lebih besar. Pribadi saya ini, kan kalimatnya Bu Yihamka kan? Sesungguhnya ulama itu. Mudah-mudahan kita termasuk ulama ya. Mayakhshallah. Karena versi Quran, ulama itu adalah orang yang takut sama Allah. Sesungguhnya ulama itu adalah orang-orang yang takut sama Allah. Dihabiskan rasa takutnya. Sesungguhnya ulama itu, Sudah dibeli oleh Allah, jiwa dan raganya. Dan bayarannya adalah surga. Al-Baqarah 207 Semoga kita tidak salah jalur. Semoga kita tidak salah mengambil keputusan. Semoga kita tidak salah menentukan pilihan hidup. Abang, kakak, tentukan pilihan hidupmu. Jadikan ridha Allah sebagai tujuan akhir. Jadikan ridha Allah sebagai tujuan utama. Harga dirinya, nama besarnya, nama baiknya, jabatannya. Sudah, tak ada apa-apanya. Dia akan korbankan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Idealisme, habis, minggir. Kecerdasan intelektualmu, minggir. Kalau ini bisa dipakai, ini bisa dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah, aku rela ya Allah. Ngeri ayat ini. Mana ada wibawa-wibawa lagi? Mana ada hebah-hebah lagi? Yang ngasuh, tidur di bawah. Yang di asuh, duduk di atas kursi, ngangkat kaki. Sakit hati? Tak ada. Kalau ini datang ridha Allah? Iya kan? Kemarin ada salah satu tim kita. Maaf, Kiai. Maaf, Kiai. Jadi saya yang harus naik private jet. Kiai malah naik mobil jalur darat. Oh, enggak apa-apa. Saya bilang, emang apa? Iya kan? Nama saya itu ada di private jet itu. Saya harus diterbang. Saya bilang, saya enggak mungkin ke Pekan Baru. Biarlah saya balik Pontianak, jalur darat. Enggak apa kok. Happy aja, bahagia. Saya rekaman, bikin video. Bisa ketemu Paskas Soso. Ketemu sama Paskas... Mana? Kembayan. Kena portal. Mereka laporan lah. Di sini lah, Kiai. Wakil-wakil pengasuh tuh makan durian. Oh, begini. Kelakuan budak-budak nih. Ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Udah mampir sini. Makan durian semuanya. Oh, patah mereka betak. Keluar kota. Bagus. Jadi ketemu. Oh, begini. Oh, begitu. Enggak apa-apa. Harusnya antum lawan, Kiai. Antum bisa. Apu. Jadi, Mayashri nafsahu ibtiho amardotillah tuh kita menghinakan diri kita di hadapan manusia. Ya kan? Atau mungkin kita dianggap hina oleh manusia. Karena mereka salah menilai tentang kita. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Ada orang yang memang konten kreator. Dia mau gesek sana, gesek sini. Dia main catur juga ahli strategi. Biarlah. Ada makar, ada kaidun. PR. Mal farat bainal kait wal makar. Cari. Cari perbedaan antara, apa perbedaan antara kaidun dengan makarun. Ayo. Kata-kata minan nas berarti cuma sekelompok kecil. Bisa jadi dua. Bisa jadi tiga. Bisa jadi satu. Sampai jumpa.